Burundi Setelah enam dekade lebih mendapatkan kemerdekaannya, Burundi masih berada dalam daftar barisan negara miskin bahkan yang termiskin di dunia. Berdasarkan data Global Finance Magazine, Burundi digolongkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia, di mana sebanyak 82 persen penduduknya memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan uang sebesar setara Rp17.500 perharinya. Uniknya, masyarakat Burundi mengukur kekayaan berdasarkan kepemilikan sapi, karena itu mereka lebih memilih untuk mempunyai sapi dibanding uang, karena sapi dianggap barang mewah. Kendati demikian, tidak semua warga Burundi memiliki sapi, Karena sapi di negara ini memiliki harga yang sangat mahal, sebagai negara miskin, Burundi juga memiliki tingkat kebahagiaan yang sangat rendah. Berdasarkan What Happiness Report, tercatat bahwa pada tahun 2020 Burundi menduduki peringkat ke 140 negara paling tidak bahagia di dunia dari total 153 negara yang diteliti. Lembaga ini melakukan penilaian berdasarkan beberapa aspek seperti produk domestik bruto. Burundi bahkan juga dijuluki sebagai neraka di dunia, lantaran banyaknya kekerasan yang terjadi di antara warganya, kekerasan itu disebabkan perang saudara yang berlangsung sejak tahun 1972 hingga 2018. Dan tercatat telah memakan jutaan korban jiwa bahkan sampai saat inipun perang saudara di Burundi masih terus terjadi. Namun dalam skala yang relatif kecil, Burundi adalah negara yang terkurung oleh daratan dan berada tepat di tengah benua Afrika di utara. Negara ini berbatasan dengan Ruanda Tanzania di bagian timur dan selatan, kemudian Demokrati Kungo di bagian barat, sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962. Keadaan Burundi seolah tidak bergerak kemanapun, sejak merdeka, negara ini telah mencatat lima perang saudara yang telah merenggut lebih dari 500 ribu nyawa. Dan telah menghasilkan sekitar 1 juta pengungsi, akibatnya, siklus perang ini telah menciptakan lingkungan politik yang sangat tidak stabil. Konflik yang seolah tidak pernah menemukan titik penyelesaian, menjadi penyebab terhambatnya sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi di mana 90 persen dari total penduduk Burundi sangat bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian. Akibat perang saudara, kemiskinan semakin meningkat dari yang semula 48 persen menjadi 67 persen. Selain perang kemiskinan di Burundi juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang tidak efektif oleh pemerintah. Pemerintah mengambil properti pribadi dari warganya, mereka mensubsidi bahan bakar listrik bersubsidi, mempengaruhi harga melalui badan usaha milik negara dan program dukungan pertanian. Di sisi lain pemerintah tidak memperbolehkan kebebasan ekonomi. Di mana hal tersebut melemahkan kegiatan mirah usaha, selain karena perang dan pengelolaan keuangan serta sumber daya yang sangat buruk, kemiskinan di Burundi juga dipengaruhi faktor geografis. Secara geografis, Burundi terkurung oleh daratan dengan populasi yang terus meningkat, sehingga tanah pun menjadi sumber konflik terbesar di negara ini. Terima kasih telah menonton!